hai 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 lagi channel yang gedeal tatu alfafox otoska slash juli-juli 11 ekstra terliski kali ini kita akan mereview htwewee atau v3288s untuk radio ini radio sebenarnya dual band ya tapi untuk pengaturan dual band-nya itu agak sulit ya teman-teman kita harus amemen setting dan juga jika vf berupa via uf dia juga tidak akan memancar walaupun dual band maksudnya disini dual band satu band-nya itu hanya bisa untuk monitor saja karena ini asli bawaannya itu adalah vhf maka ini adalah radio vf ya itu ya teman-teman sudah cukup jelas ya di sini frekuensinya 136 sampai dengan 174 jadi ini sebetulnya dual band tapi yang waf nya itu hanya untuk monitor aja kemudian ini saya adanya stoknya itu setengah pakai atau bekas ya jadi bisa teman-teman lihat seperti ini dalam pakai pembelian pasti juga tidak jauh beda dengan yang baru maksudnya untuk kelengkapannya seperti unit baterai backlitnya ada ya tapi yang saya punya ini backlitnya rusak nah ini ada cara baterainya kemudian ada charging juga ya ada adapter ini adalah bangkoknya dan ini ada chargingnya ya seperti ini kalau teman-teman seperti baru pun juga sama mendapatkan ini juga backlitnya backlitnya ada tapi ini rusak om mencoba untuk memprogram dan memori kita juga sedikit review apa saja sih yang ada di sini sini ada penutupnya sebetulnya tapi ini hilang penutupnya ini ada jack mic ya untuk yang besar adalah amniknya yang kecil adalah untuk mendengarkannya ya jadi untuk speaker juga bisa speaker luar bisa dikasih di yang kecil kemudian di sini ada dua dua dial yang pertama ini on off dan untuk mengeraskan suara ya ini dia udah sekaligus untuk mengeraskan suara kemudian untuk ini ini dial untuk merubah itu ya bisa merubah nanti untuk memori dan lain-lain dan hati ini sangat peka ya ya terus selamat siap melihat ya enggak lebih tanpa antena kita tekan ini aja kita satu kan ada plus dan mini aja dia bisa menerima itulah kelebihan dari wirw itu termasuk hati Cina yang peka kemudian untuk tombol-tombolnya seperti ini ada menu enter VFO ya dan ada angka sampai dengan 9 di bawahnya ada log untuk mengunci ya kemudian ini ini untuk TR ini nanti kita lihat nanti fungsinya untuk apa VFO dan MR ini untuk memori dan metode bebas sekaligus nanti untuk memori ya ya teman-teman nanti perhatikan cara pemogamannya seperti apa oke selanjutnya kita akan pasang dulu antenanya dan kita akan coba program hati ini ya langkah pertama teman-teman harus cantumkan untuk output repiternya ya yaitu 143720 semisal saya akan menduplek repiternya ya Nah itu itu sudah saya duplek ya Nah setelah ditulis rx-nya teman-teman ke ini S strip D ini ya tekan enter terus ini bisa sudah dirubah min plusnya nah kalau semisal rx lebih kecil daripada tx maka hasilnya adalah min plus ya jadi kalau karena ini rx-nya lebih besar daripada tx-nya ya outputnya itu lebih besar daripada inputnya maka hasilnya adalah min begitu ya itu sudah cukup jelas terlalu menu kemudian ke tadi menem menu st3d ini tekan enter kita rubah ke min ini sudah saya rubah min ya kalau sudah tekan vfu atau mr ini sebagai exitnya dia kemudian kita ke mode nah ini apabila ada tunnya dia di menu ke-21 ini tcdc ini adalah tunnya teman-teman tun daripada tx ya dan ini air depannya air ini adalah tun daripada risip jadi ada yang lebih ternyata tun rx dan tx itu juga ada itu tergantung teman-teman yang ingin menggunakan tidak ya ini bisa kita rubah misalnya standarnya di 88,5 seperti ini kalau tidak ada tunnya kita offkan saja ini hanya eh untuk tutorial aja ya dan kalau sudah tak enter ya teman-teman ya seperti itu kalau maka di exit juga bisa tapi di-enter dulu oke lanjut Nah untuk mengisi selisih atau offset kalau di HD Cina Jepang Cina Jepang Cina kayak bufeng Tafware itu namanya offset kalau disini namanya different ini ya event untuk singkatan kepanjangan artinya apa ya teman-teman yang lebih tahu mungkin bisa komen nanti oke kita lari ke ini ini kemudian kita tekan enter nah ini kita bisa ketik nih selisih jadi Rx dikurangi tx maka hasilnya nanti kita isikan disini kalau sudah kita tekan exit Oke sampai disitu itu untuk mengisi selisihnya ya sekarang cara mememorinya caranya tekan menu kemudian tekan ini MR dia akan berkedip ini teman-teman nah kita akan memori di nomor berapa misalnya di nomor 2 ya kemudian kita tekan MR lagi tahan nah seperti itu ini sudah termemori nomor 2 itu ya itu cara memori dan ini kalau kalau ada angkanya berarti memori kalau memori sedangkanya berarti VFO atau metode bebas kemudian ada menu lagi teman-teman seperti ya ini menunya banyak sekali ya mungkin kita kalau menghafal sesuatu mungkin agak susah termasuk lightingnya ini dia punya beberapa warna tapi saya lebih suka biru dan ada power power ini adalah untuk mengubah low dan high jadi ada puluh dua pilihan nih low kalau kita rubah aja kayak gini ini seperti ini klub exit kemudian mungkin itu yang lainnya saya kira sama dengan hati-hati yang lainnya dan teman-teman saya kira juga bisa untuk membuatnya karena juga tidak terlalu sulit ya dan eh apalagi ya kita akan coba cek powernya ya kalau dia masih normal ya harusnya 55 Watt gitu ya powernya untuk HT sehat E aku kan buat eh geng boot boot这e boot pereni ya kita akan roba direct dulu kita Okon ya Hai Ayo bentar kio yang cing Oh dia masih di memori enggak bisa ya adonan gak bisa jadi kalau mau program itu itu harus keluar dulu nih ini ada angkanya berarti masih di memori Nah kita harus keluar dulu caranya gini tekanin satu kali lah seperti itu temen-temen terus ini baru bisa kita ubah gitu ya buat tutorial juga bisa salah ya tekan enter nah kita nol ini artinya ini direct nanti lagi karena yang digunakan hanya satu frekuensi ya Oke kita akan cek untuk powernya saya menggunakan alat untuk mengecek powernya ini masih normal ya temen-temen hatinya dia keluar berapa Nah itu dia dia keluar 5W 5 lebih ya tapi kita tetap menganggapnya itu 5W oke tuh itulah HTWRW3328 ya VHR ya mungkin itu review dan sekaligus cara memprogram HTWRWnya jika ada pertanyaan atau hal yang mampu disampaikan silahkan teman-teman santapkan di kolom komentar sekali lagi mudah-mudahan selalu sehat teman-teman yang selalu mendukung channel ini tentunya tetap setuju di channel yang jalan video-video berikutnya bye bye 73